Terima kasih telah menonton Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi netizen yang baik hatinya Saat ini saya berbicara Dengan seorang pelaku UMKM Usaha kecil Usaha mikro, kecil dan Menengah yang banyak duitnya Amin Di depan kita Sudah ada bakso Ini bakso Bakso nih Bakso frozen Mereknya Borneo Food Ini Sudah beredar di seluruh Kalimantan Barat, bahkan Sudah mau diimpor Ke negara tetangga Exporning? Eh, impor lagi, ekspor Mau ekspor ke negara tetangga Malaysia Nah, ini Orang Pelakunya Pelaku Adalah Mas Dwi Apa kabar, bos? Baik Bang Dwi, Bang Dwi Panggilan akrab di Pontianak ya Bang Bang Nah, berbicara soal Bakso Borneo Food ini Gimana sih awal mulanya Sampai terjun Mengelola Bakso Kan dulu profesinya Konsultan Keuangan Iya Blogger juga Itu kan Tapi sekarang Malah masuk Bisnis Bakso Oke Jadi cerita Asal mula sih Kalau Mulai gabung Di Ini kita bicara Sebenarnya Kalau tadi Bicaranya pelaku Mungkin Kurang tepat ya Pelaku ini adalah Owner dari Si Si Bonneville Iya, Bonneville Itu Bonneville Indotama Namanya Bonneville Indotama Jadi Kami itu bergerak Di perusahaan Kami bergerak Di bidang Distributor Daging beku Resmi Dan produk Hasil olahan Daging Di Kalimantan Barat Jadi Selain kami Main bahan Bahan baku Kami juga Punya produk Turunan Yang dalam Bentuk Ini Dalam bentuk Bakso Jadi bakso Frozen Nah Selain Selain Dalam Kemasan Yang bakso Biasa Pentel Biasa Kami juga Ada buat Yang dalam Kemasan Varian Sebesar Ini Bulat besar Ini Satu Kemasan Ini 180 gram Isinya Dua Jadi kurang lebih Daging asli Jadi tidak ada Campuran Alhamdulillah Kita sudah Melalui Proses MUI NKV Dan Yang terakhir Keluar itu Yang agak lama Prosesnya Yaitu Bepom Jadi kita kan MD Jadi Menurut aturan Bepom Bahwa produk Daging olahan Itu Termasuk dalam Kategori High risk Jadi Risiko Tinggi Harus Wajib Dia punya Ijin Bepom Dan itu Ngurusnya Juga Ya Cukup Lumayan Jadi Perjalanan Kurang lebih Setahunan Kami ngurus Barang ini Sampai keluar Ijin Sampai keluar Ijin Sampai kemasan Semanggu Seperti ini Keterlibatan Bang Dwi Ini Dimana Di Borneo Food Ini Kan Yang saya tahu Di Facebook Nawarin Nawarin juga Gak hanya Nawarin Pokoknya Beli Diantar Langsung Diantar Sampai ke rumah Ini Cerita Keterlibatannya Seperti apa Jadi Ceritanya Waktu awal Mula Saya Konsultan Keuangannya Beliau Oh Yang itu Pakai software Zahir Jadi Beliau itu Awal Mula Ketemu Saya Itu Beliau Pakai Aplikasi Yang Saya Tawarkan Itu Zahir Accounting Nah Sudah Berapa Lama Nah Beliau itu Punya Ide Ide Untuk Mengembangkan Produknya Sebenarnya Kalau bicara Masalah Pengalaman Di bidang Bakso Si The Maestro Ya Kalau saya Bilang The Maestro Maestronya Adalah Bapak Mertunya Beliau Jadi Bapak Mertunya Beliau Itu Punya Usaha Penggilingan Daging Bakso Di Balai Karangan Nah Itu Sudah Sejak Tahun 1995 1995 Ya Udah Lama Udah Lama Lama Jadi Istilahnya Karena Lokasi Kita Berdekatan Dengan Perbatasan Indonesia Malaysia Jadi Banyak Pelanggan Dari Malaysia Datang Beli Nah Disitu Jadi Kadang Beli Belanja 500 400 Ribu 1 Juta Sekali Belanja Itu Cuma Waktu Itu Tanpa Label Nah Jadi Oleh Pemerintah Daerah Setempat Nah Hal Ini Menjadi Apa Ya Menjadi Sorotan Sebenarnya Dalam Artikan Mereka Memberi Masukan Kenapa Tidak Produknya Di Upgrade Aja Dengan Kemasan Yang Lebih Bagus Dikasih Merik Apa Nah Sejak Saat Itulah Jadi Terhitung Mulai Dua Tahun Lalu Kita Mulai Beralih Beralih Dari Apa Istilahnya Industri Rumahan Ke Middle Middle Factory Istilahnya Kalau skala Pabrik Pabrik Skala Menengah Dengan Kapasitas Sekarang Bisa Satu Bulan Antara 30 Sampai 40 Ton Untuk 30 40 Ton Jadi Perhari Kita Bisa Minimal 1 Sampai 1 1,5 Ton Perhari Daging Tidak ada Masalah Daging Alhamdulillah Tidak ada Masalah Itu Karena Kami Distributor Jadi Kami Distributor Jadi Alhamdulillah Kita Supply Dari Jakarta Itu Kita Lancar Kecuali Kemarin Aja Pada Saat Lockdown Ya Karena Istilahnya Ada Lockdown Juga Itu Agak Ribet Tapi Sekarang Kita Sudah Kembali Jadi Posisi Awal Bang Dwi Itu Konsultan Keuang Keuang Kemudian Terlibat Disini Sebagai Untuk Sekarang Saya Diberi Amanah Itu Sebagai Managernya Bang Manager Untuk Divisi Olahan Dan Franchise Sebenarnya Jadi Kalau Dulu Borneo Food Indotama Itu Kita Hanya Punya Satu Divisi Bang Yaitu Divisi Bahan Baku Tadi Yang Daging Beku Itu Nah Sekarang Sejak Adanya Produk Turunan Kita Yang Kita Produksi Sendiri Ini Dalam Untuk Bakso Maka Kita Divisi Olahan Dan Franchise Artinya Setiap Orang Bisa Bikin Usaha Rumahan Sendiri Dengan Bekerjasama Dengan Bunya Food Tidak Jadi Lebih Gerai Bakso Oh Lebih Gerai Bakso Jadi Kita Sudah Ini Sudah Cukup Dikenal Jadi Kita Nanti Mau Bikin Gerai Bakso Dimana Nanti Kita Support Semuanya Sampai Peralatan Semuanya 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 Jadi Investasi Kurang lebih Sekitar 70 Juta Di Luar Lokasi Itu Sudah Kita Siapin Aja Tempatnya Kita Yang Yang Ya Itu Sudah Bahan Bakunya Itu Dapat Apa Buat Netizen Siapa Tahu Netizen Yang Berada Di Pontianak Kalimantan Barat Sekitar Mempawa Sintang Atau Dimana Saja Yang Ingin Ngambil Franchise Ini Baru 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 Mau Dilaunching Franchise Gerai Bakso Borneo Food 70 Juta Ini Dapat Apanya 70 Juta Itu 70 Juta Itu Dapat Kalau Kita Pertama Dari Apa Desain Interior Desain Interior Jadi Ruangan Itu Kita Settingannya Itu Di 4x6 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 Nanti Kita Ya Gak Ribet Si Pokok Kita Dekasih Beberapa Misalnya Beberapa Hiasan Ganti Itu Ada Mobil Tidak Buat Tempat duduk Buat Makar Jadi Sebenarnya Orangnya Gak Perlu Mikir Ribet Ya Gak Perlu Ruangannya Sudah Ada Langsung Disetting Langsung Disetting Dan Itu Termasuk Termasuk Alat Dapur Semuanya Dan Termasuk Hitungan Untuk 700 Porsi Oh 70 Juta Sudah 700 Porsi Iya Pokok Siapin Tempatnya 70 Juta Kita Siapin 700 Porsi Jadi Asumsinya Itu Satu Hari Perhari Itu 50 Porsi Selama 2 Minggu Itu Asumsinya Jadi Kurang Lebih 700 Porsi Nah Nanti Kalau Pada Kenyataannya Mungkin Satu Hari Bisa 100 Bisa 150 Bisa 75 125 Itu Nanti Tinggal Kita Menyesuaikan Aja Sebenernya Tinggal Telepon Kurang Nih Basonya Harganya Bisa Jauh Lebih Murah Kan Ngambil Franchise Jadi Misalnya Kita Supply Semua Iga Tetelan Itu Kita Support Sampai Ke Iga Tetelan Bihun Mi Bihun Mi Opsional Opsional Ya Itu Kalau Memang Bisa Dari Itu Bisa Paling Kita Kasih Brand Aja Oke Pake Brand Ini Oh Ya Tapi Peralatan Baso Semuanya Disini Udah Termasuk Apa istilahnya Gerobanya Pun Udah Ada Ini Contoh Sandinya Gue Mau buka Itu Tapi Gue Gatau Cara Bikin Baso Kayak Gimana Kan Biasanya Gue Cuman Penikmat Baso Dikasih Pelatihan Gak Dikasih Pelatihan Untuk Meracik Garam Berapa Kuah Jadi Istilahnya Kita Ada Bumbu Inti Oke Itu Bumbunya Itu Perpek Jadi Satu Pack Itu Satu Dandang Oke Jadi Nanti Begitu Untuk 700 Porsi Tadi Bukan 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 700 Porsi Kalau Itu Kurang Lebih Sekitar 10 10 Dandang Biasanya Kalau 700 Itu Sekitar 7 Sampai 10 Dandang Tergantung Ada Dandang Satu Itu Ada 50 Liter Ada Yang Jadi Setelah Nanti Kita Ajarin Cara Ini Cuma Tinggal Ngolah Bang Tinggal Bumbu Intinya Sudah Kita Kasih Bumbunya Sudah Ada Ya Tinggal Bikin kuas Masuk Tinggal Direbus Sudah Nanti Tinggal Kita Ajarin Tiga Hari Setingnya Paling Gak Sampai Seminggu Hari Sepuluh Udah Bisa Dada Kan Insya Allah Diajarin Itu Udah Keuang Diajarin Itu Udah Dengan Sistem Oh Udah Dengan Sistem Udah Sistem Udah Manajemen Jadi Kita Nanti Ada Kayak Aplikasi POS Nah Itu Insya Lo Kita Kerjasamanya Dengan Jahir Juga Luar Bisa Modern Ini Jadi Udah Apa Istilahnya Kayak Device Gitu Luar Biasa Buat Teman Teman Yang Mau Berusaha Punya Modal Ini Ada Peluang Sangat Baik Jangan Peduli Soal Bahan Karena Ini Distributor Bahannya Banyak Daging Tidak Terlalu Khawatir Jadi Bisa Memproduksi Bikin Bakso Dengan Merek Borneo Food Food Ada Biaya Ini Nggak Biaya Merk Yang harus Dibayar Itu Biaya Merk Jadi Gini 70 Juta Untuk Investasi Awal Kan 70 Juta Untuk Investasi Awal Itu Yang Jadi Biaya Lisensi Itu 15 Juta 15 Juta Nah Sisanya Itu Jadi Kaset Bang Oh Sisanya Jadi Kaset Jadi Kita Kasih 6 paket Meja Kursi 1 Meja 4 Kursi Ada 6 Habis Itu Ada Meja Kasir Ada Gorobanya Juga Itu Mangkuk Sendok Dandang Kita Kasih Semua Jadi Memang Benar Benar Yang Termasuk Ini Ya Apa Namanya Di depan Itu Kan Ada Banner Lampunya Wah Enak Bangk Itu Sumpah Enak Bangk Tinggal Jalan Aja Biasanya Orang 70 Juta Itu Baru Beli Merak Baru Beli Merak Belum Bisa Jalan Dan Itu 3 Tahun Bang Kerjasamanya Dan Itu 3 Tahun Jadi Kalau Hitung Hitung Lisensi Berarti 5 Juta Setahun Saya Worth it Tiga Tahun 70 Juta Semua Barang Sudah Disiapin Desainnya Sudah Oke Dan Lebih Naik Kelas Dikit Basonya Itu Naik Kelas Dikit Jadi Itu Netizen Yang Baik Hatinya Ini Peluang Banget Ini Ada Temen Gue Seorang Blogger Yang Mulai Menjadi Manager Bro Belajar 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 Jadi Manager Di Borneo Food Saya Dulu Menduganya Denny Cuman Tukang Bakso Doang Nyimpen Bakso Di rumah Pake Freezer Ditaro Dianterin Tapi Luar Luar Biasa Kan Kita Bisa Mengambil Banyak Pelajaran Even Sudah Menjadi Seorang Manager Tetap Melayani Jualan Eceran Ya Dateng Ke rumah Rumah Ini Maksudnya Kakek Gimana Sih Kok Mau Gitu Loh Pagi Pagi Tadi Saya Lihat Status Facebook Nya Jam 6 Pagi Nganterin Ke Rumah Orang Cuman Beli Satu Beli Dua Dianter Itu Maksudnya Seperti Apa Iseng Gitu Kan Jadi Ya Kita Gini Lah Bang Istilahnya Ya Kita Bicara Bonne Food Itu Sebenarnya Meskipun Tadi Kita Udah Lama Produksi Di Penggilingan Bakso Yang Udah Cukup Terkenal Untuk Skala Balai Karangan Tapi Kan Kalau Secara Luas Secara Nasional Lokal Nasional Bahkan Internasional Kan Sebenarnya Nama Kita Masih Baru Betul Nah Itu Ketika Barang Ini Masih Baru Ya Sebenarnya Itulah Jadi Kewajiban Saya Untuk Membawa Brand Ini Brand Actifation Makanya Saya Usahakan Pelayanannya Pelayanan Terbaik Pelayanan Prima Jadi Saya Meskipun Satu Dua Atau Tiga Selama Bang Ini Kadang Ada Gak Kawan Eh Ente Ini Repot Pake Gojek Ya Bang Gak Tapi Maksudnya Ada Rasa Kepuasan Tersendiri Dari Saya Gitu Bang Ketika Nganteri Ini Produk Kami Kalau Memang Silahkan Berilah Review Terbaiknya Dan Yang kedua Silaturahmi Jalan Betul Bang Nganterin Bakso Tiba Tiba Diajak Ngopi Benar Ngopi Dulu Bang Itu Netizen Yang baik Hatinya Nanti Kalau Siapapun Yang ingin Bekerjasama Atau Cuman Ngobrol Ngobrol Dengan Bang Dwi Ini Nanti Saya Taruh Di Deskripsi Nomor Contaknya Jangan Malu-malu Ngobrol Aja Boleh Ngobrolin Bakso Boleh Ngobrolin Bisnis Bikin Bakso Boleh Ngobrolin Konsultasi Keuangan Dia bisa menjawab Sambil ngopi Siap Sambil ngopi Oke Thank you Bang Dwi Udah bicara soal ini Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Bye Bye Bye